Tidak di jenguk Sakitnya tidak di jenguk sampai meninggalnya tidak di jenguk Apakah saya Gimana ya Rasulullah dosa besar saya Apa jawaban Rasulullah Sesungguhnya seorang istri yang mengikuti Apa yang diperintahkan oleh seorang suami Maka selamatlah orang tua dia Tanpa disiksa oleh Allah Masuk surga Karena ketaatan seorang istri kepada suaminya Keutamaan wanita di dalam rumah tangga Banyak ilmunya Banyak tata caranya Yang dimana Setiap wanita Memiliki kewajiban Istri memiliki kewajiban Saat dia di luar Atau di dalam rumah Yang pertama Hadis Nabi SAW Sesungguhnya Paling dekat seorang wanita Di sisi Allah Ketika berada di dalam rumah Di sini dijelaskan Ketika berada di dalam rumahnya Dan sesungguhnya Salatnya Seorang wanita di ruang tamu rumahnya Lebih utama daripada salatnya di masjid Jadi untuk wanita Lebih baik salat di dalam rumah Daripada harus Dimushallah di luar masjid Lebih baik di rumahnya Dan salatnya seorang wanita di dalam kamarnya Lebih utama daripada salatnya di ruang tamu Tuh bisa kebayang kan Berarti salatnya wanita ini Atau Tempat yang paling baik untuk wanita itu Adanya di dalam rumah Di dalam kamar Saat dia ibadah Adanya di dalam kamar Dan di hadis yang kedua Baginda Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya salatnya Seorang wanita sendirian di dalam rumahnya Lebih utama 25 kali lipat Daripada salatnya di masjid Berjamaah hadis Riwayat Imam Ad-Dailami Dan Ibnu Umar Radiyallahu Anhu waradahu Bagaimana kalau kita lagi umrah Itu silahkan Sunnah Ya Salat di Manabawi Terus Salat Di masjid haram Itu sunnah Silahkan Karena kan kita bukan tinggal di sana Kita datang ke sana Untuk menambah Nilai ibadah kita Di hadapan Allah Jadi Kalau ada kesempatan Ada di Madinah Ada di Mecca Banyakin salat di masjid Al-haramain tersebut Kedua masjid Yang dimuliakan oleh Allah Tapi kalau dia di rumah Lebih baik salatnya Di dalam rumah Jangan Keluar Dan di dalam hadis Nabi yang lainnya Sesungguhnya Ibadah yang paling utama Bagi seorang wanita Atau istri Dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu berada Menetap di dalam rumahnya Dan senantiasa Taat kepada suaminya Ini dua amalan besar Ibadah yang Apa Yang besar pahalanya Dia salatnya di rumah Dia ibadahnya di rumah Dan taat sama suaminya Udah ini Dunia dan sisinya Dia dapat ini Seorang istri Kadang ada seorang istri Yang salatnya Bagus Majlisnya bagus Tapi sama suami Tidak taat Jadi Apa yang dikatakan Sesungguhnya Apa yang dia jalankan Nol di hadapan Allah Tidak akan diterima Oleh Allah Pahala dia sujud Dia mulilnya Majlis ta'alimnya Semua yang dijalanin Nol Kenapa? Karena tidak taat Kepada suami Suami Dan disini Ada yang dikatakan Lagi Hukum Wanita Keluar rumah Itu tadi Sebaik-baiknya Wanita Yang berada Di dalam Rumah Dan ada Wanita Yang dikatakan Hukum Wanita Keluar dari rumah Beliau berkata Sesungguhnya Keluar rumah Bagi wanita Tidak dilarang Apabila Ada suatu Kepentingan Dan wajib Mendapatkan Idin Lebih dahulu Dari suami Atau orang tuanya Kalau dia masih Sendiri Idin Sama orang tuanya Kalau dia Sudah berumah Tangga Idin Dengan Suaminya Dan hendaknya Menjaga Aurat Dan pandangan Mata Dan secepatnya Pulang Sesungguhnya Keselamatan Bagi seorang Wanita Berada Di rumahnya Ini di dalam Kitab Ihya Ulumuddin Ada di dalam Kitab Ihya Bab 2 Bab 2 Halaman 49 Ya Ini ada Boleh Silahkan Mau keluar Boleh Tapi Idin Dengan Suami Bagi Yang sudah Berumah Tangga Idin Kepada Orang tua Jika dia Masih Sendiri Ya Dan juga Buat Ibu Seorang Yang sudah Beri suami Kalau Sudah Jalan Kondangan Cepat Pulang Mampir Dulu Ke rumah No Ke rumah Nih Perempuan Biasanya Begitu Kalau Sudah Dikasih Idin Sekali Oh Lagi Mumpung Betul Nggak Padahal Lagi Mumpung Nggak Boleh Begitu Cepat Selesai Urusan Kondangannya Selesaikan Ketemu Juga Ketemu Di tempat Kondangan Jangan Hidup Kita Mampir Mampir Di sini Mampir Di sini Itu Hati-hati Kalau Suaminya Nggak Ridha Itu Bisa Jadi Dosa Besar Buat Seorang Istri Yang Kedua Dari Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Sesungguhnya Seorang Istri Yang Keluar Rumah Tanpa Izin Suami Akan Dilaknat Oleh Segala Sesuatu Yang Disinari Oleh Matahari Oleh Alam Semesta Hingga Ikan Ikan Yang Berada Di Lautan Bisa Kebayang Nggak Keluar Ke Majlis Ini Izin Nggak Cuma Tiga Orang Yang Mau Izin Nggak Sama Suami Hati-hati Makanya Kalau Kemana Pun Izin Suami Saya Di Luar Kota Whatsapp Nggak Ada Alasan Tuh Nggak Ada Alasan Seandainya Susah Dihubungin Izin Sama Orang Tua Telepon Bu Nanti Kalau Ayang Mbeb Telepon Saya Nggak Diangkat Handphone Lagi Dicas Saya Lagi Keluar Warung Sebentar Beli Beras Dua Butir Ya Yang Penting Izin Kasih Tahu Di Dalam Hadith Yang Lain Nabi Sallallahu Wai Sallam Bersabda Sesungguhnya Seluruh Tubuh Wanita Itu Aurat Jika Ia Keluar Rumah Pasti Setan Akan Menyertainya Itu Syaitan Ikut Makanya Nabi Sallallahu Wai Sallam Kalau Jalan Laki 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 Nggak Boleh Didepak Di Belakang Perempuan Iblis Ngegoda Apalagi Kalau Udah Kelihatan Betis Perempuannya Nggak Boleh Kita Lihat Betis Perempuan Apalagi Apalagi Pulang Dari Dari Peperangan Dikasih Duitnya Dikasih Makanannya Selama Tiga Bulan Begitu Balik Ini Suami Nanya Gimana Kabarnya Sehat Alhamdulillah Mukanya Seneng Seker Gitu Maksudnya Nggak ada Beban Ditanya Gimana Orang Tuanya Orang Tuanya Meninggal Ibu Bapaknya Meninggal Meninggal Terus Udah Jalan Kesana Dijawabnya Dengan Enggak Kenapa Karena Engkau Tidak Mengitirkan Aku keluar Dari rumah Jadi Lebih baik Saya Di rumah Lari Sahabat Nabi Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah Saya dosa Besar Apakah Saya Termasuk Golongan Seorang Suami Yang Nurhaka Apa Yang membuatmu Sampai Berpikir Seperti itu Aku Telah Melarang Istriku Keluar Dari rumah Setelah Aku Larang Orang Tuanya Meninggal Dia Tidak Datang Takziah Tidak Dijenguk Sakitnya Tidak Dijenguk Sampai Meninggal Tidak Dijenguk Apakah Saya Gimana Rasulullah Dosa Besar Saya Apa Jawaban Rasulullah Sesungguhnya Seorang Istri Yang Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Oleh Seorang Suami Maka Selamatlah Orang Tua Dia Tanpa Disiksa Oleh Allah Masuk Surga Karena Ketaatan Seorang Istri Kepada Suaminya Ini Yang Selanjutnya Menyemangatkan Suami Di dalam Segala Hal Bentuk Yang Baik Jadi Penyemangat Charger Kadang Suami Istri Itu Kadang Suka Bikin Lemah Suami Lagi Giat Sudahlah Mengapain Si hatu Patah Hati Hati Itu Dukung Aja Dukung Mau Dia Baik Mau Akhirnya Nggak Baik Dah Ikut Selama Dia Masih Di dalam Koridor Di Dalam Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istri Saleha Yang Senantiasa Mengabdi Kepada Suami Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Bukan Karena Dia Banyak Duit Karena Dia Ganteng Karena Dia Apapun Tidak Karena Tanah Banyak Walaupun Hidung Lesak Boleh Tetap Mencintai Karena Allah Apapun Keadaannya Terima Karena Allah Maka Akan Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Apa Yang Diperoleh Suaminya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Suami Suami Kerja Dikasih Dikasih Dukungan Dikasih Support Saat Suami Pulang Dapat Rezeki Yang Banyak Maupun Dikit Terus Subhanallah Itu Akan Mendapatkan Pahalanya Saat Dia Mencari Rezeki Pahalanya Seorang Istri Mendapatkan Pahala Yang Sama Dari Apa Yang Dilakukan Suami Salat Pahalanya Istri Dapat Pahalanya Juga Dapat Karena Itulah Hendaklah Seorang Istri Senantiasa Mendorong Menyemangatkan Suami Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Agar Suaminya Mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah Subhanahu Pip Saya Punya Suami Koret Dukung Yang Itu Harta Banyak Buat Apa Siang Bagi Datu Sedikit Ya Bagiin Ke Orang Orang Yang Dibutuhin Ih Saya Nyari Duit Susah Memang Mereka Lebih Susah Dari Kita Ada Satu Kisah Ada Seorang Yang Miskin Dia Nggak Punya Apa Apa Hidupnya Dia Di Pasar Nungguin Kacang Jatuh Paham Nggak Setiap Orang Beli Kacang Satu Pikul Satu Karung Ada Kacang Kacang Yang Jatuh Dipungutin Kacang Saking Nggak Punyanya Kacang Dipungutin Dia Sambil Dia Bawa Kacang Ya Allah Sampai Kapan Saya Makan Seperti Ini Saya Pengen Makan Gandum Yang Nikmat Yang Sekaya Orang Orang Makanan Sehat Sambil Direbus Kacang Selesai Kacang Direbus Dia Makan Kulit Dibuang Ke Jendela Dibuang Dibuang Dia Ngedengar Ada Orang Di Samping Begitu Dilihat Subhanallah Ada Orang Yang Makan Kulit Kacang Dia Makan Kacang Samping Tua Tua Aja Nggak Pernah Makan Enak Dimana Orang Lain Kadang Manusia Kalau Lagi Makan Enak Lupa Mas Segala Galanya Boroboro Untuk Ngebungkusin Buat Dirinya Aja Sisain Dikita Buat Kita Bawa Pulang Begitu Kan Jangan Belajar Bakhil Nggak Boleh Orang Yang Bakhil Itu Yang Pertama Akan Disiksanya Sama Seperti Dia Seperti Korun Yang Durhaka Kepada Allah Dikasih Rezeki Melimpa Ditimbun Dengan Harta Harta Mudah Selamatin Rezeki Kita Selamatin Harta Kita Amin Yang Terutama Menyemangatkan Suami Agar Senantiasa Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Tuh Dengar Baik Baik Kadang Istri Ini Lebih Memilih Orang Si Suami Itu Dia Senang Dengan Istri Perhatiin Orang Tua Si Istri Dibanding Orang Tuanya Setiap Si Suami Jalan Ke Rumah Orang Tua Ngapain Si Kesana Mulu Saya Kan Juga Lagi Ini Gak Bawain Apaan Ke Yang Ya Bawain Apaan Kita Akhlak Kalau kita Ngeliat Ada Suami Kita Hubungan Nama Orang Tuanya Gak Baik Kasih Ajak Ngomong Yang Gak Boleh Begitu Ya Itu Orang Tua Kamu Gak Akan Hidup Di Dunia Tanpa Orang Tua Kamu Kasih Didikan Atau Kasih Satu Nasihat Nasihat Yang Baik Sehingga Orang Tersebut Menjadi Taat Dan Patuh Kepada Kedua Orang Tuanya Senantiasa Bersilaturrahmi Menjalin Hubungan Baik Dengan Saudara Saudaranya Ada Gak Gak Nutup Kemungkinan Setiap Saudara Pasti Ada Minyak Ama Air Gue Gak Cocok Nih Ada Gak Begitu Satu Keluar Ada Yang Cocok Ada Yang Enggak Nah Istri Ngeliat Suaminya Begitu Dia Jajak Ngomong Yang Gak Boleh Gitu Itu Kehidupannya Begini Ini Jahatnya Bukan Main Ahli Masyiat Begini Deketin Kasih Nasehat Agar Dia Sama Saudaranya Enggak Putus Silaturrahmi Jangan Malah Dikomporin Udah Lebih Baik Buang Sada Begitu Gak Ada Manfaat Apalagi Kalau Warisannya Bagi Dua Dia Coret Aja Dari Nama Warisannya Bahaya Jangan Begitu Deketin Deketin Biar Yang Ketiga Senantiasa Berkumpul Dengan Ulama Ulama Salihin Agar Memproleh Ilmu Dan Digolongkan Bersama Mereka Yang Kamu Main Rumah Habib Rifki Kamu Datang Ke Majlis Habib Gures Di Majlis Rasulullah Datang Kenapa Biar Kenal Siapa Tahu Kamu Jadi Ketularan Soleh Itu Kan Bagus Banget Bahasanya Orang Saya Namanya Asep Mungkin Jadi Soleh Ya Dikenalin Dikenalin Direketin Ke Majlis Majlis Ilmu Ke Orang Soleh Ada Orang Soleh Di mana Yang Temenin Aku Kemana Itu Ada Orang Soleh Ceramah Contoh Habib Umar Bin Hafid Lagi Datang Kekuningan Banyak Bawa Suami Yang Anak Anak Buat Apa Biar Dekat Walaupun Tidak Disapa Tapi Merasa Dekat Ya Mudah-mudahan Keluarga Kita Semua Jadi Orang Orang Yang Baik Minimal Kalau Kita Bukan Jadi Orang Soleh Karena Kesolehan Orang Yang Ada Di Dekat Kita Punya Anak Nanti Jadi Anak Yang Soleh Kita Cinta Sama Ulama Bukan Kita Sebagai Ulama Isteri Bukan Ulama Suami Bukan Ulama Tapi Insya Allah Kita Punya Keturunan Bisa Jadi Ulama Insya Allah Makanya Nanti Kalau Ketemu Ulama Siapa Aja Jangan Dikit Minta Doa Minta Air Jangan Jangan Cukup Liatin Mukanya Liatin Mukanya Baca Salawat Doa Dalam Hati Ya Allah Saya Pengen Punya Anak Macam Ini Ya Allah Saya Pengen Punya Ini Seperti Ini Doa Saya Dapat Ilmu Dari Habib Gures Baharun Habib Gures Itu Kalau Sama Abah Tidak Banyak Ngomong Tapi Beliau Habib Gures Itu Bila Semasa Hidupnya Abah Beliau Walid Beliau Bila Dia Tidak Pernah Lepas Ngeliat Anak Selalu Doa Dalam Hati 100 Kali Lewat Tempat Mukanya 100 Kali Doanya Jadi Ngeliat Anak Nih Ya Allah Mudah 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 Jadi Anak Yang Salim Ya Allah Mudah 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 Ilmu Yang Bermanfaat Ya Allah Mudah Mudah Akhlak Ya Allah Mudah Mudah Jadi Anak Yang Betul Berbakti Sama Orang Tua Setiap Lewat Doa Yang Keluar Setiap Lewat Doa Lihat Anak Anak Semuanya Jadi Ulama Besar Semuanya Jadi Orang Orang Salih Anak Salih Salih Tidak Ada Pembisnis Tidak Ada Semua Jadi Ulama Punya Pondok Pesantren Semua Punya Pondok Pesantren Kenapa Didikan Dan Doa Dari Orang Tua Ya Deketin Istri Suami Deketin Sama Ulama Agar Menjadi Seseorang Yang Tertular Dalam Kesolehannya Insya Allah Oh Yang Doa Terima kasih telah menonton!